Joana Alexandra terang-terangan ungkap bahwa dirinya pernah kecewa dengan Tuhan. Dirinya mengaku marah dan kecewa dengan Tuhan saat sang suami, Raditya Oloan meninggal dunia pada Kamis, tanggal 6 Mei tahun 2021. Dirinya mengungkapkan hal tersebut di kanal Youtube Muda TV saat diundang menjadi bintang tamu. Joana marah kepada Tuhan karena saat itu mendiang Raditya sempat terpapar Covid-19 dan kondisinya semakin melemah lantaran badai Sitokin, yang membuat Raditya Oloan mengembuskan nafas terakhirnya. Pokoknya waktu di awal-awal marah banget lah sama Tuhan gitu, karena aku merasa kok Tuhan yang aku sembah selama ini kok ngelakuin ini ke aku gitu ya, kata Joana, seperti dikutip grid, ide di kanal Muda TV, Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Ibu dengan 4 anak ini mengaku kecewa kepada Tuhan karena selama ini dirinya selalu melayani Tuhan. Dirinya pun percaya bahwa sang suami dapat sembuh dari sakitnya. Aku ngerasa dikecewakan banget, dikecewain sama Tuhan gitu, aku rasa kok aku kayaknya udah layanin Tuhan, bahkan sampai kepergian Raditya aku nggak pernah sekalipun, apa namanya kayak aku tetap percaya, kalau Raditya bakal sembuh gitu intinya oke, jelas Joana. Dirinya tidak pernah menyerah dan selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada Raditya. Namun hasil dari semua doa yang telah dilakukan Joana tidak memberikan hasil sesuai dengan harapannya. Aku nggak pernah kayak, yaudah serah Tuhan deh, aku bener-bener perkataan kesembuhan aku perkataan iman aku, tapi pada akhirnya kok endingnya gitu Tuhan, dan situ aku marah banget gitu, sambung Joana. Namun Joana Alexandra terkejut dengan segala bentuk dukungan dan doa dari orang-orang saat Raditya Oloan meninggal dunia. Bukan sekedar doa, namun dirinya juga mendapatkan dukungan secara finansial juga. Empat anak Joana Alexandra diberi nama Zuriel Paris Jedidia Panggabean, Zerayah Moria Pinahas Panggabean, dan Zoiha Vila Salajena Panggabean dan Ziona Eden Alexandra Panggabean. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!